Oke itu lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Mas Iwan Kali ini saya masih pakai HP lor ya Jadi mic, saramoniknya masih ini, kabelnya, jacknya belum compatible dengan MRA Jadi kemarin pakai jack yang untuk HP Jadi sementara pakai HP dulu lor ya Oke, kita disini mau mereview lor Monitor yang dipakai ya Yang dipakai oleh Cak Percil itu seperti ini Nah, ini saya punya 2 unit Namanya merknya Kling Freetag lor Ini dari Jermani Jerman lor ya Oke, kita akan mereview Jadi tipenya ini adalah Saya lihat HP dulu lor ya Ini speknya ada di HP Kling Freetag 2126 Oke, kita akan mereview Jadi, dalam keterangannya ini lor Disini ada keterangannya Bahasanya untuk model Kling Freetag ini adalah model pasif lor Model pasif yang dia ini Di dalam sini dia memiliki 3 crossover Jadi, crossover-nya besar lor Lebih kurang 20 x 25 cm Itu 1 crossover Jadi, untuk 12 yang bawah 1 crossover Full ring ini 1 crossover Dan atas ini 1 crossover pasif Dan hasil ibadatnya akhirnya itu diukur adalah 6 ohm Kalau dari panel belakang ditulisnya itu dia di 8 ohm Nah, banyak yang bertanya Mas Iwan Ini spekernya gak apa ini sebenernya Ini merknya apa sih sepikernya Kling Freetag ini sebenernya pakai apa sebenernya ya Oke dulu lor ya Kita mau ubah juga Kalau dari rangka Itu saya udah gak hasil lagi Rangka magnetnya ini Sepikernya ini pakai Actin Nah, cuma tipenya gitu lor ya Untuk tipenya lebih kurang ini lebih ke MP700 Yang harganya 1 spekernya ini lebih kurang di Harga Rp 4.750.000 baru Jadi, di desainnya itu Cuma ini dia polosan Biasa seperti hanya Merak apa ya Yang kita punya aja lah Kita punya merk Nixo Itu spekernya polosan Dalamnya ada yang CRCF Kira-kira seperti itu lor ya Oke, untuk spekernya yang bawah ini Ini sistemnya 3W Jadi ada low, ada mid, ada high Yang bawah sini bisa dilihatkan disini Daun spekernya dia seorangnya ada 3 Jadi, kalau udah 3 Berarti dia ngejar detail Ngejar clarity Ngejar kebersihan frekuensinya Jadi bisa dilihat disini Ada 1, 2, 3 Yang tentunya Teman-teman juga udah pada tau Bahasanya produk-produk Eropa ini Dia non-coating bosku ya Jadi daunnya ini gak ada lapisan selain dia Original daun Begitu juga dengan tutope Tutope ya juga Cembungan lor ya Seperti ini Malah ini sepikirnya di-coating Itu gak enak pasti Masih ini Dia bikin sub di-coating Masih mana di-coating, dia gasep Kan suaranya lebih bulat Iya, tapi Detailnya Biopodo bulat ya Tapi detailnya Kurang fleksibel Taku cenderungnya Kayak di-coating itu Suaranya seperti di-vakum Jadi kurang fleksibel Kurang mengayun Seperti itu Ya ini Low lor ya Frekuensinya di-low mid Jadi lebih dia ngejar di rings Dari mulai 60 sampai 300 Untuk yang atas ini mulai Dari kuping saya ya 300 sampai 4 kilo Begitu Untuk yang twitternya ini Dia memakai Coil 3 in Exitnya di 1,7 in lor Dan yang istimewa disini lor Kita bisa lihat Disini Bahan Kohurnya adalah plastik Istimewa Jadi kalau sampaian Bikin seperti ini Yang bikin suasana istimewa Ada disor plastik Dan dispersinya Kita bisa lihat Detailnya Itu Ada Sirip-siripnya Sebelah kiri kanan Ada siripnya Atas bawah ada Derajat ke Atau decrease Kemiringannya Nah Oke Untuk harganya lor ya Ini saya jual ya Saya jual 2 box sama Kontroller dari Kling Freetag Ini harganya 100 juta Untuk bagian dalamnya Kita gak sepilkan Gak sepilkan Jadi Mungkin hanya sekelas Kita masukkan Daripada HP HP kita masukkan Kita biar tau Kondisi dalam Nah Bisa dilihat disini Full Nanti di dalamnya ini Ada Full darkron Nah darkronnya ini Full telurnya Desainnya telur pun Gak sama lor Dia Telurnya kecil-kecil Gak kayak darkronnya Telurnya besar-besar Ini ada maksud Dan tujiannya Yang istimewa lor Asihnya Crossover ini R-nya itu R-nya itu Gau pedih lor Gau pedih lor R-nya Gau pedih Jempolnya lebih Lebih R-nya gau pedih Gede R-nya gau pedih Gede Jadi Kling Freetag ini 3W Pasif Dan Bisa 2 box ini Dilihat sama box yang sama Jadi Anggap aja Di 4 bom Istimewa Oke Dan untuk Kling Freetag ini Dia Bisa digantung Jadi Digantungnya Berdiri lor Gantungnya berdiri Oke Sekilah saya bacakan Mengenai speksifikasinya Ketika Kling Freetag ini Memakai controller Respon dari hasil akhirnya itu Dia sampai Superheaknya Nampak Namun ketika anda Pakai controller Dia mulai Di Catanya saya bacakan Dia dimulai frekuensi Sepuluh kilonya Dia harus sudah Roll off Seperti itu Nah Yang bikin istimewanya adalah Controller Kenapa Bikin istimewa lor Karena dia menjaga Tune control Supaya Ring Freetag ini Suaranya lebih detil Jauh Dan priamnya lebih padat Nah itu istimewa dari Controller ini Dan ini Gantungannya sama Kawannya ini lor Seperti itu Pogok Untuk barang Sultan-Sultan Bosku mau beli Barangnya ready Dan barangnya original Belum sepuluhan lor ya Oke Kita langsung saja Cek suaranya lor Bagaimana suaranya Kita prelaku Lost Copyright Tentunya copyright Pasti lagu ya Oke Powernya pakai AC168 bro Kenapa saya pilih power besar Bukan wattnya lor Yang saya kajar itu adalah Puri ME Ini mirip banget Naik saman kuping saya Ini keras Auk dulunya Tapi versinya asli Istimewa lor AC-nya juga istimewa ini AC-nya juga Bukan dari JRC Campuran Tapi lebih ke Dia characternya Bulat Padat Bisa fleksibel Full height-nya dapat Kemarin saya dapet Proyeksi untuk Twitter saya kasih V620 Power saya buka Pol semua loh Tentunya sampai Cek suaranya Tak cek suaranya sampai Semua Jadi yang saya buruk adalah Preamp Jadi Twitter ini ya Orang saya dapet Dapet Tetap buat Gede Tapi kita baru Preamp Karakter preamp Jadi untuk Untuk kejut Cek suaranya Biasanya Protek Makanya dikasih watt besar Jadi watt besar Polnya Deremas main ke Deremas main ke Loss Seperti itu Oke Kita coba lor ya Yuh Sintasin Samba Sampai 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 Hai Oh Oh Sayang Aku sing Berjuang Puan Anggi pontang Pantai Penraguran Dengan Gampangi Sampai Kita Kita Bagaimana Kau 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 Sampai Kau 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 Selain itu, antipoksikari Kerasa indah pertama Kau datang seolah cinta Dengan senang hati, aku menerima Memanginkan hati, aku mencintai Kau tidak mencintai Dengan senang hati, aku mencintai Kau tidak mencintai Kau tidak mencintai Oke dulu, kita coba lagu lain dulu Kita cari dulu ya, kita belum prepare Apa pak, lamunan, cigar Yang menak banget apa pak, emang Isinan Restari Coba lor Masih iklan Resolusi langsung kita poll kan Jadi disini nanti kita pakai laptop Facebook ke soundcard Focusrite Dan ini kita pajang aja Ini tadi kita kendala dari outputnya Fungsi alat ini kita jelaskan singkat Dari soundcard Ke controller Outputnya controller berupa input Masuk ke inputnya power Outputnya power ini Speaker ini lor Masuk ke sini Dari Apa nih Outputnya power masuk ke Inputnya sih controller Outputnya controller baru masuk ke speaker Begitu Jadi diproses dua kali Inputnya diproses dan output dari power diproses Oke lor Kita coba Oke lor Langsung kita putar Lestari Di ke Sabrina Himawan Music Thank you Yes That's a Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton